Halo guys, ketemu lagi sama gue Ruli dari GunalGaming.com Sekarang mulai ada acara press conference-nya bagi akses untuk gamenya Heroes of Atharsia Tidak penasaran kan? Mau lihat press conference-nya kayak gimana? Video kita lihat, check! Grand Launching Heroes of Atharsia! Beri cepet tangan ya dong! Untuk semangat kita di pagi hari ini ya Tentunya ada apa sih di game ini? Bagaimana dan dari mana permainan ini? Bagaimana caranya? Tentunya kita akan kupas nanti bersama ahlinya Tapi sebelum itu, kita disini akan Dari Heroes of Atharsia akan memberikan performance yang spesial banget buat para tamu Serta para press yang ada disini langsung aja ya Performa pertama kita dari Heroes of Atharsia performance! Terima kasih telah menonton! 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 melakukan job change sebagai shooter maupun trickster satu lagi ada mix mungkin semua udah tau ini serangannya adalah menggunakan elemen-elemen magic nantinya dia bisa melakukan job change sebagai magician dan sorcerer selain itu untuk next update kita juga sudah menyediakan job test baru lagi yang ciri khasnya dia itu serangannya menggunakan trik-trik khusus dan juga sangat picah gerakannya nantinya akan berupa akan bisa bisa melakukan job change menjadi assassin maupun maupun outsider ada satu lagi yang akan kita update job test satu lagi yang nanti akan sedang hadir di rosok potensia adalah fighter tentunya dengan ciri khas berbeda dan senjata yang berbeda ada beauty shop nah ini salah satu konggulan pertamanya dimana di game ini disediakan banyak sekali fitur kosongisasi ya mulai dari warna kulit warna rambut model rambut dan berbagai macam avatar set dan kostum yang bisa dipilih kita juga dapat melakukan enhance terhadap jadi meningkatkan atribut-atribut karakter kita sehingga menjadi lebih kuat ada berbagai cara yang disediakan yaitu item reinforce magic stone jamstone dan karset nah ini adalah salah satu fitur utama dari game ini yaitu fitur pvp fitur pvp kita menyediakan dua mode yaitu duel dan arena gimana kalau duel itu pemain bermain satu lawan satu kemudian kalau arena ini kita ada berbagai mode ada single match ada tech match team fight dan turnamen jadi di arena ini setelah memenangkan suatu pertarungan akan ada poin yang didapat dari pemain nanti akan menentukan ranking mereka ranking pvp mereka kemudian ada fitur relic hunter gimana karakter pemain bisa memburu harta karun dengan mendapatkan peta rahasia juga ada fitur mount pada video game virus Sobatarsia ini tidak ada banyak macam maunya ada kuda ada juali dan sebagainya jadi macem-macem bisa untuk show off dan juga membantu karakternya bergerak untuk lebih cepat gitu ya nah ini ada fitur memancing gimana kalau pemain sudah lelah menelusuri tanjil seharian atau pvp seharian bisa juga memancing ini untuk bersantai-santai sebelum melanjutkan petualang di Hero Sobatarsia next mengenai partnership benefit dan opportunities akan dijelaskan oleh Ibu Ida untuk kekembangan bisnis dari Pegasus sendiri dalam launching Hero Sobatarsia ini tentunya kita sangat terbuka untuk menjalin partnership dengan banyak industri dan banyak perusahaan dari seluruh industri baik dari bank tadi sudah seperti disebut oleh Papilix terus juga ada dari industri seperti FMCG kemudian juga dari media-media juga media industri seperti ini kita juga sangat membuka opportunity bisnis dan saling berkolaborasi selain untuk meningkatkan awareness dari produk ini kita juga menawarkan partner-partner kita untuk memperluas target market mereka dan setelah memperluas target mereka kita bisa mengadakan co-branding dan co-marketing untuk meningkatkan awareness dari kedua belah pihak jadi dari Hero Sobatarsia sebagai salah satu produk dari Megahus ini awareness yang meningkat kemudian juga produk dari partner kita itu juga bisa mendapatkan exposure yang tinggi di komunitas kita yang sudah mencapai 9,8 juta orang Selain itu kita juga mengadakan direct community marketing through engagement program jadi komoditas dari partner dan komunitas dari Megahus ini nanti kita siapkan program-program yang menarik supaya bisa saling melepur dan merasakan benefit dari masing-masing produk itu sendiri dan yang last but not least adalah direct sales and promotion to accurate target market jadi khusus untuk partner-partner kita yang memang target marketnya specially di use tentunya itu akan sangat tepat sekali sasarannya karena target market kita primary target market kita ada di usia 15 sampai 25 tahun tapi kalau untuk Hero Sobatarsia kita agak naikkan sendiri ya sedikit ya di 17 sampai 25 karena dari sifat dari game itu sendiri ya kemudian kemudian untuk target market yang lebih muda itu mungkin nanti ada di game-game kami yang lainnya juga oke kurang lebih secara umum gambaran pesannya itu adalah operbukti bagi partner-partner kami jadi strategi marketing kami tentunya adalah membuka peluang kerjasama dengan seluruh pelaku industri dari manapun baik media, depo, bank, dan juga dari FMC kurang lebih seperti itu oke ini kan kita lagi dalam acara Grand Launching ya Grand Launching tentunya tahu kan launching apa dari anda sendiri denger-denger katanya ini adalah salah satu pecinta gamers oh iya 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 gue gak terlalu banyak main game soal main jadi, dulu jadi terakhir gue main game soal main di Indonesia itu SMP dan waktu SMP itu game yang lagi booming, ayo dance kebetulan ya, jadi cuma, karena waktu abis itu SMA gue sibuk banget jadi, game terakhir gue itu game terakhir gak main gue, ayo dance dan kebetulan serius, terus kebetulan kataan Dovi, kemarin berapa hari lalu, Kal lu tau ini gak Heroes Avantasia, apaan tuh jadi, gue diundang ke acara ini nih, gue kasih CD nya, gue mainin aja saya install ya, jadi, gitu berarti yang ngajarin ini semuanya Dovi iya, betulah oh, susah, gue taruh jago kalau DVD dalam gue, pasal selalu kalah tenang aja, gue selalu benak dijelasin dong, tentang games yang lu ketahuin, apalagi mungkin lu udah tau nih ya, dari Heroes of Atasya ini apa yang udah lu tau, atau apa bagi-bagi dong ke media jadi, gini, gue sekarang sih emang gue fokus gue, emang kuliah sama Youtube gue tapi jujur aja, gue dari kecil selalu main game game MMORPG, selalu nah ini selalu game game, seperti ini tuh selalu unikat gue, karena gue suka aja dengan story yang bisa ada jalan ceritanya bisa penumbuhan karakter bisa beri item apalagi kalau misalnya main online bareng temen-temen abis itu pas kemari kita coba kita pvp sama lain, itu asik aja gitu kayak, walaupun udah udah lama gak main game online, tapi pasti coba tes game ini apalagi sama hack and slash action-action nya terus gampang, itu gampang dimaingin terus grafiknya tuh asik aja ya asik gitu, jadi pas kita main tuh kayak kayak anak kecil lagi emang kita anak kecil sih tapi ya gitu jadi, sebagai gamer yang lebih yakin temen-temen gue yang sekampus pun komunikasi buku di aku, pasti juga tenang aja kok, apa yang bisa diberalui waktunya dengan sangat gampang karena game-nya bener-bener seru, orang bisa main-main heroes of art asia apa sih heroes of art asia ini game terbaru kami yang mengusulkan hack and slash jadi game-nya collection pertarungan yang beragam jadi ini memberikan sensasi bermain arcade hack and slash secara online untuk kedepannya harapan kedepannya heroes of art asia apa sih spesial buat pemain heroes of art asia dari game megasus ini itu apa sih spesialnya selain dari fitur-fitur yang melimpah juga dia memberikan pemainan yang penguaksi dan juga kita memiliki special event untuk apa yang seringin untuk grand launching jadi spesial event ini untuk setiap pemain heroes of art asia mengikuti undi-undi-undi event ada utamanya satu buang yang sudah sering dari heroes of art asia untuk lokasi regional yang sudah masuk ke heroes of art asia apa sih regionalnya oh kita sudah bisa disini Indonesia untuk mendapatkan DVD installer caranya bagaimana sih DVD installer kita sediakan secara gratis bisa mengisi form order DVD yang ada di website megasus.com bisa juga install langsung dari website heroes of art asia download maksudnya level 28 download teman-teman terimakasih komporasi komporasi berita komporasi komporasi teman-teman jangan lupa Terima kasih telah menonton!